Intro Toko ada tegaskan 1 Juli bukan hari kemerdekaan Papua. Pasca putusan MK masa membakar kantor pemerintahan di Yalimu. Intro Selamat siang pemirsa, senang sekali kami hadir kembali dalam AINews Papua edisi hari ini. Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya, telah kami siapkan dari ruang redaksi AINews Papua. Bersama saya Marlian Sawaki, kita ikuti informasi selengkapnya. Intro Kita wali informasi yang pertama, toko adat Papua menegaskan, tanggal 1 Juli bukan hari kemerdekaan Papua. Kami akan tetap... Toko adat Kebupaten Jayapura sekaligus ketua lembaga barisan meraputi Kebupaten Jayapura, Simeon Ohe, menegaskan jika tanggal 1 Juli bukan hari Papua merdeka, melainkan hari Bayangkara Kepersiaan Republik Indonesia. Simeon yang didampingi beberapa toko adat di Sentani, termasuk toko perempuan adat Sentani, menilai Papua sudah jelas adalah bagian dari negara Republik Indonesia. 1 Juli bukanlah hari kemerdekaan Papua seperti klaim kelompok berseberangan ideologi seperti TPM-OPM. Simeon menegaskan siap mengawal tegaknya NKRI di bumi cendrawasi. Pihaknya juga meminta semua masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Jayapura, untuk menjaga kamtimas terlebih jelang pagelaran akbar PON 20 tahun 2021. Menolak pernyataan perayaan TPM-OPM 1 Juli 2021 di tanah Papua, karena Papua adalah bagian dari NKRI Sampai Kapanung. 2. Kami akan tetap hibarkan bendera merah putih di seluruh tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai. 3. Kami siap menjadi benteng NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Hal senada juga disampaikan toko perempuan Sentani, Amita Sami. Dia juga berharap dukungan kamtimas jelang PON 20 tahun 2021. Dengan ini menyampaikan bahwa kami menolak pernyataan TPM-OPM 1 Juli 2021 di tanah Papua, karena adalah bagian dari NKRI Sampai Kapanpun. Kami akan tetap biarkan bendera merah putih di seluruh tanah Tabi, dari Sorong sampai Merauke. Dari Kabupaten Jayapura, Edi Siswanto, kontributor AIMUS melaporkan.